Memasuki pertengahan tahun cuaca di kota-kota besar Eropa cukup terik, membuat warga memilih keluar rumah memenuhi taman-taman dan air mancur. Suasara ini sedikit melupakan warga akan pengekangan sosial akibat wabah COVID-19 sejak beberapa bulan belakangan. Teriknya sinar matahari membuat suhu panas di Paris pada Kamis 25 Juni. Penduduk setempat meletakkan selimut piknik dan mengenakan bikini di taman untuk berjemur, sementara anak-anak saling bekerjaran atau memesan es krim ketika suhu di sekitar Perancis membara. Setempat meletak, kami akan meletakkan kamu menurutkan karena kami akan humans kerana. Tentangnya ke dalam raky tidak ada air, dikati. Jadi kami ada yang di 180 di soalan, kami akan menyukai kira, kami tidak akan buat kami. Saya membesikan kata masak. Maka saya sangat hati-uk, saya tidak akan matang. Saya tidak boleh menang. Saya tidak panas. Saya tidak akan matang. Menurut layanan cuaca Meteo France, suhu di ibu kota pada hari Kamis diperkirakan akan meningkat antara 33 hingga 35 derajat Celcius, membuat banyak orang memilih bersantai di taman berumput di sekitar Menara Eiffel yang baru dibuka kembali. Suhu diperkirakan akan menurun selama akhir pekan, Perancis secara bertahap keluar dari kuncian dengan restoran, bioskop dan museum perlahan dibuka. Turis internasional belum kembali dengan penerbangan masih terbatas, membuat ibu kota Perancis di musim panas ini jauh lebih tenang daripada biasanya.